Timnas Indonesia memulai petualangan mereka di ajang multi-event ASEAN Games 2023 dengan menantang Kyrgyzstan di laga pembuka grup. Mengusung tren positif setelah juara SEA Games dan lolos ke piala Asia U23, Timnas Garuda Nusantara mencoba optimis meraih hasil optimal di turnamen kali ini. Bermain di bawah asuhan Indah Syafri, Egy, Maulana Fikri, dan kawan-kawan begitu kesulitan untuk bermain menyeram dan agresif di babak pertama. Kyrgyzstan bermain dengan strategi low block, menyulitkan Timnas Indonesia untuk membongkar pertahanan mereka. Praktis, Timnas tidak mampu menciptakan peluang berbahaya di babak pertama. Indonesia memulai laga babak kedua dengan jauh lebih agresif. Hasil positif nampaknya mulai terlihat ketika beberapa peluang terjadi di awal babak kedua. Masih mempertahankan strategi yang sama, Kyrgyzstan mencoba menahan Timnas Indonesia untuk bermain lambat. Namun, low block yang dipasang Kyrgyzstan mampu dipecahkan oleh aksi individu dari ramai rumah gig. Pendangan kerasnya tidak mampu dibendung oleh kipar Kyrgyzstan. 1-0 Indonesia unggul. Setelah Kyrgyzstan tertinggal, situasi menjadi berbalik. Indah Syafri menginstruksikan anak asuhnya untuk mampu menahan serangan lawan dengan menerapkan strategi block rendah dan bermain disiplin di lini belakang, berharap sesekali melakukan serangan balik. Taktik Indah Syafri berbuah manis, Indonesia mampu menambah keunggulan lewat skema serangan balik. Setelah memanfaatkan blunder pemain pertahan Kyrgyzstan, Hugo Samir mampu mencetak gol kedua Indonesia. 3 poin pertama, mampu diraih Timnas Garuda Nusantara. Terima kasih telah menonton!